Dan kalau bersedekah, khususnya Kalau kita melakukan sedekah Atau bersedekah, maka jangan tanggung-tanggung Adabnya kita Kalau sholat, gak mungkin kita sholat Pakai kaos dalam Gak mungkin, sama Allah juga sama Kepada Allah Beradaplah dengan adab yang terbaik Kalau di rumah anda, anda punya Baju yang terbaik, pakailah baju itu waktu sholat Kalau anda punya sendal yang terbaik, pakailah Sendal itu ke masjid Baru beli sendal, baru beli baju Baru beli apapun, pakailah dulu untuk ibadah Adabnya kita kepada Allah Termasuk juga uang Kalau di kantong anda, misalkan di dompet anda Ada uang 50 ribu yang baru Sama uang 50 ribu yang sudah lecek Maka ketika kencelengan lewat, jangan masukin yang lecek Jangan masukin yang lecek Masukin yang terbaik Itu adabnya kita kepada Allah Atau apalagi yang lain Caranya gimana? Kolbu kita itu perlu digetarkan Kalian tips saya sih, kalau mau anda kerjakan sih silahkan Kolbu kita itu perlu digetarkan Getarkan dengan apa? Getarkan dengan lakukan sesuatu Yang belum pernah kita kerjakan Atau orang tidak kerjakan Contohnya gini Allah sering kalinya Memberikan kepada kita Apa ya Teguran bukan teguran Ibar kata itu Sentilan atau Colekan gitu kan Misalkan nih Anda datang dari rumah ke sini Atau mungkin dari kantor Tiba-tiba 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 Mata kita melihat ada Seorang ibu atau seorang bapak yang pakai gerobak sampah Atau gerobak rongsokan itu Bahkan anaknya kadang-kadang tidur di atas gerobak tadi Apa maksudnya Allah tunjukin itu? Pasti ada Maksudnya apa? Salah satunya adalah Bantu mereka Tolong mereka Kasih sedekah ke mereka Toh mereka juga nge-niat Nggak mungkin juga niat gitu untuk begitu-begituan Jangan selalu bersangka yang aneh-aneh Kalau kita kasih ke mereka Sebelum kita kasih 5 ribu, 10 ribu Paling mereka kasih Bilang terima kasih kan Coba kasih Ke mereka Seluruh isi dompet Anda Berani nggak? Kalau nggak berani Turunin dulu Kasih mereka uang cukup banyak lah Dari isi dompet Anda itu Nanti lihat Doanya banyak Iya kan? Kalau kasih goceng 5 ribu atau 10 ribu Doanya cuma secuil Tapi kalau kasihnya banyak Doanya banyak tuh Saya pernah ya Sekali sholat di sini Lalu pas pulang Salah satu kebiasaan Saya memang pas habis Jumatan Itu nyiapin uang di dompet gitu kan Untuk saya habiskan Biasanya begitu Lalu pas pulang Nyetir gitu kan Tiba lihat bapak-bapak gitu kan Dia nggak ngemis Nggak minta-minta gitu Dia bawa karung tuanya itu Lalu saya berhenti Adapnya begitu Terhadap mereka Kita yang butuh mereka Bukan mereka butuh kita Adapnya Turun dari kendaraan kita Kasih mereka uang Cari yang terbaik Saya kasih sama dia Uang nggak banyak Coba semua 100 ribu Cuma kata-kata dia itu Membuat saya berlinangan air mata Dan tidak nangis Tapi saya apalah Terharu banget Kata-kata dia apa Terima kasih pak Saya bisa beli beras hari ini Dia bilang Seru kan Pernah juga kapan hari Di satu tempat itu Saya lihat ibu-ibu gitu kan Dia bawa dorong Gerobaknya gitu Dengan anaknya tidur Di tengah panas Yang cukup terik loh sekalian Apa yang saya kerjakan Saya ambil uang Ada berapa gitu kan 300-400 ribu gitu Saya kasih dia Habis saya kasih itu Apa yang tadi Lemes dia Mungkin dah lama Dia nggak pegang uang sebanyak itu kan Tapi saat itu Pintu langit terbuka Untuk kita Sensasi rasa Yang kita dapatkan Saat itu Babis sekalian Maksudnya gini Perasaan yang kita dapatkan Atau kita keluarkan Saat mengeluarkan Uang 2 ribu itu Harus sama Saat kita Mengeluarkan Uang 100 ribu Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh berbeda Sedemikian mudahnya Kita mengeluarkan Uang 2 ribu itu Sama juga dengan Kita mengeluarkan Uang 100 ribu Atau lebih banyak Saat itulah Kita sudah Berlepas diri Dari dunia Sudah berlepas Dari dunia Kita nggak butuh dunia Kita butuh Allah aja Dan pasti Allah akan ganti Tenang aja Pasti Allah akan Ganti Sampai jumpa di video